Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa walah Hadirin sekalian Dalam banyak hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengingatkan kita untuk hati-hati Dengan as-shahwah al-khafiya Atau shahwat yang tersembunyi Kelezatan atau kenikmatan yang tersembunyi Seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad Dalam mustadnya dan Imam at-tabarani Dalam mu'jamnya Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda At-tahawwafu ala ummati As-shirka wa shahwat al-khafiya Sesungguhnya aku takut Terjadi pada umatku Syirik dan shahwat yang tersembunyi Imam al-Bayhaqi dalam shu'abul iman Meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada umatku Adalah riya dan shahwat yang tersembunyi Apa yang dimaksud dengan shahwat yang tersembunyi? Dan apakah setiap shahwat itu buruk Berdosa Dan membawa dampak yang tidak baik bagi pemiliknya? Ternyata tidak Ada shahwat Yang nikmat bagi pemiliknya Tetapi tidak merusak ibadah sama sekali Zahiran Wa batinan Baik zahir maupun batin Contohnya seperti apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam hadithnya Wa fi bud'i ahadikum sadaqah Dan ketika seorang diantara kalian menggauli istrinya Maka itu menjadi sedekah baginya Para sahabat bertanya Ayakti ahaduna shahwatahu Fakana alaihi ajur Apakah seorang diantara kami melampiaskan shahwatnya Lalu mendapatkan pahala dari pelampiasan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ara'aitum law wabahaha fil haram Akana alaihi wizrun Fakana iza wabahaha fil halal Kana alaihi ajur Bagaimana pendapat kalian? Kalau dia melampiaskannya pada hal yang buruk Pada zina misalnya Apakah dia mendapatkan dosa? Maka begitu pula Ketika dia meletakkannya pada hal yang baik Pada hal yang halal Maka dia mendapatkan pahala Di sini seorang melampiaskan shahwat Tetapi dia mendapatkan pahala dari hal tersebut Dalam hadith lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah menyatakan Tidak beriman seorang diantara kalian Sampai hawa nafsunya itu Mengikuti syariat Mengikuti anjuran-anjuran dan perintahku Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika seseorang misalnya dia melaksanakan sholat Lalu dia melaksanakan nikmatnya sholat itu Bersedekah Lalu dia mendapatkan nikmatnya sedekah itu Itu juga bagian dari shahwat Tetapi shahwat seperti ini Menjadi shahwat Yang sama sekali tidak merusak amal Nah Ada shahwat yang tersembunyi Baik maksudnya tersembunyi dari manusia Dari pandangan manusia Dan yang kedua tersembunyi dari Pribadi orang tersebut Dan ini yang paling berbahaya Seperti apa? Seperti ria Orang beramal Orang berbuat Orang melihatnya dia ikhlas Orang melihatnya ketika sholat Khushu Tetapi ada Shahwat ingin dipuji Ingin dilihat hebat Ingin dikatakan Dia orang yang Hafal Al-Quran Bagus hafalannya Dan seterusnya Shahwat khafiyah Seperti inilah Yang harusnya Kita berhati-hati Kemudian Hobur Riasah Cinta kepada Cinta kepada Jabatan Niatnya untuk Memperbaiki agama Niatnya untuk Memperbaiki keadilan Niatnya Untuk berbuat baik Menjadikan jabatannya itu Sebagai tangga Menuju kebaikan Benar Tetapi kita tidak tahu Ada bisikan-bisikan lain Yang memang Dia memang pengen Dengan bisikan itu Dia pengen Dipuji manusia Dianggap hebat Berkuasa Dan seterusnya Kemudian ada Hal-hal lain Bisikan-bisikan Dalam hati kita Yang kemudian Merusak amal kita Sehingga Tampak dihadapan manusia Itu baik Tapi sesungguhnya Menjadi rusak Karena adanya Syahwah Khafiyyah Tadi Adanya bulan Ramadhan Adalah untuk Merapikan jiwa Dan raga kita Merapikan batin kita Termasuk merapikan Syahwat Dan keinginan kita Agar sejalan Dengan tuntunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita berdoa Allahumma Aati Nafsi Taqwaha Wazakkiha Anta khairu Man zakkaha Anta waliyuhu Wa maulaha Demikian Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya